Di tengah kepungan banjir, Febri Indah Lestari terpaksa dievakuasi tim Satgas Lantamal 12 Pontianak karena muncul tanda-tanda segera melahirkan. Para personel TNI Angkatan Laut yang sebelumnya diterjunkan untuk menyalurkan bantuan, langsung bergerak cepat membawa sang ibu yang tengah memasuki masa persalinan. Namun persalinan terpaksa dilakukan di atas perahu karet, lantaran Febri tak mampu lagi menahan sang bayi untuk tetap di dalam kandungan. Persalinan dibantu oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau. Meski dilakukan dalam perjalanan mengarungi banjir, ibu dan bayi perempuan berhasil diselamatkan. Sang bayi lantas diberi nama Marina Jalan Nur Ashifa yang memiliki arti cahaya penyembuh petarung laut. Kemudian kami menyeberangi sungai sambil melakukan proses persalinan. Tepat pada pukul 8.20 lahir seorang bayi perempuan yang kami beri nama Marina Jalan Nur Ashifa. Karena kami di sini terdiri dari tim marinir Jalan Angkatan Laut dan Nur Ashifa sebagai cahaya penyembuh. Di harapan anak tersebut dapat menjadi cahaya penyembuh, mungkin kedepannya bisa menjadi seorang marinir atau menjadi TNI Angkatan Laut. Sesampainya di daratan, sang ibu dan bayi langsung mendapatkan perawatan medis lanjutan. Pihak keluarga mengaku bersyukur atas langkah cepat yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut serta tenaga medis. Atas nama kami sekeluarga berserta mewakili kepala dusun Nanga Teribang mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI Angkatan Laut dan semoga Allah membalas kebaikannya. Terima kasih telah menonton!